Jitian Singh, Yu Nyao dan Laner tidak menduganya. Gerbang Candi dibuka dari luar. Saat itu, ketiga orang tersebut mengesampingkan masalah sebelumnya dan fokus pada gerbang candi. Di benak ketiga orang itu, muncul pula pertanyaan yang sama. Siapa yang membuka gerbang kuil? Apakah Yan Tiangang dan Raja Dewa berasal dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan? Atau orang lain, tapi tidak peduli siapa pengunjungnya, mereka adalah musuh sekaligus teman ketika mereka muncul saat ini. Ketiga orang itu sangat waspada, dengan cepat menyatukan nafas mereka, tetap di rumah batu, menatap ke arah gerbang istana. Saat berikutnya, cahaya darah yang menyilaukan terbang dari gerbang. Sua. Kelompok api darah yang membara, terbungkus dalam sosok tinggi, melewati gerbang istana. Dan kemudian, putong, jatuh ke tanah, mengguncang tanah, memercikkan debu yang tak terhitung jumlahnya. Sosok tinggi itu berjuang di tanah beberapa kali, tetapi gagal untuk bangun. Namun dia berjuang untuk kekuatan terakhirnya, mengangkat tangannya untuk membuat cahaya ajaib, dan menutup gerbang kuil. Bang! Gerbang kuil ditutup, dan barisan pertahanan melanjutkan operasinya. Keheningan kembali ke gerbang. Setelah 20 waktu istirahat penuh, sosok itu masih jatuh ke tanah, tidak bergerak, atau mengeluarkan suara apapun. Melihat ini, Ji Tianxing dan Yu Nyao saling berpandangan dan bertanya-tanya. Namun, Yu Nyao menarik lengan Ji Tianxing dan memberi isyarat agar dia menatap laner dengan matanya. Ji Tianxing menoleh dan melihat, dan melihat seluruh tubuh laner gemetar, kaki dan bibirnya bergetar. Di pupilnya yang berwarna merah darah, air mata benar-benar keluar, suasana menjadi sangat bersemangat kembali. Melihat reaksinya, Ji Tianxing tercengang. Kemudian, dia menebak sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bukankah itu suatu kebetulan? Saat suaranya jatuh, laner, yang hampir gila, bergegas keluar dari rumah batu dan terbang menuju gerbang istana. Cederanya baru stabil, belum pulih, kekuatannya masih sangat lemah. Sekalipun terbang melintasi langit, ia goyah dan kecepatannya tidak cukup cepat. Namun, dia mengabaikan situasinya sendiri dan lari sambil menangis apapun yang terjadi. Melihat punggungnya menghilang di langit, Yu Nyao menunjukkan senyum lega dan berbisik pada dirinya sendiri, Hao Tian tidak bertanggung jawab atas kekasihnya. Bagaimana bisa wanita seperti dia dihianati? Jika itu yang dia tunggu, itu adalah akhir yang bahagia. Yu Nyao berterima kasih atas pengabdian dan kegilaan laner, serta merasa bersyukur dan bahagia untuknya. Tapi ekspresi Ji Tian Xing sedikit tidak wajar. Akhir yang bahagia, baginya, iya. Tapi bagi kami, itu mungkin tidak. Yao Yao, jika pria itu benar-benar Chow King Yu, kita akan mendapat masalah. Yu Nyao menoleh ke arahnya, mengedipkan matanya, dan terkekeh, iya, kamu hampir membunuh istrinya dan mengambil material tingkat Raja Dewa dari orang lain. Bagaimana mereka bisa melepaskanmu? Ji Tian Xing menganggukkan kepalanya dan menambahkan, terlebih lagi, saya bertemu dengannya seribu tahun yang lalu, dan saya telah menangani dan memberinya instruksi. Yun Yao mengangguk sedikit, dengan senyuman yang lebih kuat. Dia menggodanya, seribu tahun yang lalu, kamu begitu unggul sehingga kamu bisa menunjukkan batu giok kekaisaran dengan satu kata. Tapi sekarang, dia masih Raja Paradewa, tetapi kamu telah menjadi Raja Paradewa. Betapa malunya itu, bagaimana jika dia mengenalimu? Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan terkekeh, tidak apa-apa. Orang itu baru saja terbang ke istana dan pingsan. Dia pasti terluka parah, bukan takut. Yun Yao menambahkan, jika situasinya tidak tepat, mari kita manfaatkan kurangnya perhatian laner dan menyelinap pergi. Begitu suami istri bernyanyi dan bernyanyi, mereka memutuskan dengan gembira. Kemudian mereka terbang keluar dari rumah batu dan menuju gerbang istana. Setelah seratus waktu istirahat, pasangan itu terbang ribuan mil dan mendarat di bawah gerbang istana. Saat ini, laner sedang berbaring di atas sosok merah tua, menangis di seluruh dunia. Melihat laner menangis karena patah hati, dan melihat sosok tinggi itu berlumuran darah, hati Ji Tian Xing dan Yun Yao menjadi berantakan. Bagaimana situasinya? Orang itu tidak akan mati, kan? Apakah kamu ingin mati di depan pintu rumahmu sendiri jika kamu mencoba nafas terakhirmu? Bergumam dalam hatinya, Ji Tian Xing dengan cepat menjelajahi situasi dengan akal sehatnya dia. Merasa lega saat mengetahui bahwa pria protos itu tidak mati, hanya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Orang itu tidak mati, tapi laner sangat emosional. Setelah itu, pasangan itu berdiri di samping dan memandangi pria protos yang berbohong. Di tanah. Ini adalah protos setinggi 4 meter dengan ciri khas etnis dan nafas. Dia adalah seorang pria besar dengan kulit merah tua dan dua pasang sayap merah tua di punggungnya. Namun, sepasang sayap terpotong oleh akarnya, lukanya sangat ganas dan menakutkan, dan masih mengeluarkan darah. Apalagi pria itu dipenuhi luka sebanyak seratus, banyak di antaranya berakibat fatal, armor. Ungu yang dikenakannya sudah compang kemping, penuh, dan merah darah. Bahkan rambut ungunya berlumuran darah dan dipelintir menjadi kunci. Untungnya, dia adalah raja para dewa yang kuat. Dia terluka parah sehingga tubuhnya tidak roboh. Jika Anda adalah orang yang biasa-biasa saja, tubuh Anda akan hilang. Melalui reaksi laner, dapat dinilai bahwa abdi dewa pembakaran agung adalah Cao Xing Yu. Jitian Xing juga melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi luka roh Giyok Cao Xing. Akibatnya, begitu kesadaran ilahi dimasukkan ke dalam pikiran Cao Xing Yu, dia dihancurkan oleh kekuatan guntur yang sangat ganas dan kuat. Jitian Xing hanya merasakan, dengungan, di benaknya. Dia pusing dan matanya kabur. Setelah menggelengkan kepalanya, dia perlahan-lahan sadar dan menyalahkan dirinya sendiri. Ho sungguh kecerobohan. Giyok kekaisaran harus menjadi tiga tingkat negara bagian Shen Wang. Orang yang bisa menyakitinya hingga bentuk ini setidaknya adalah raja tengah dari empat level. Dia linglung. Dia pasti terluka parah dan bahkan dihadang oleh kekuatan pihak lain. Saya seharusnya sudah memikirkan pertanyaan ini sejak lama. Bagaimana saya bisa dengan mudah menjelajah dengan kesadaran ilahi? Ini adalah pertama kalinya Jitian Xing berhubungan dengan pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi setelah kembali ke alam ilahi. Dia sudah terbiasa dengan hal itu sebelumnya dan berpikir tidak ada yang bisa mengancamnya. Tapi sekarang berbeda. Kekuatan tingkat raja dia telah cukup untuk mengancamnya. Setelah penyesalan batin, dia juga memikirkan lebih banyak masalah dan menjadi lebih waspada. Melihat bahwa dia tampak bermartabat, Yu Nyao bertanya, Tian Xing, bagaimana cedera raja Dewa Giyok? Mendengar dengan kalimat ini, Laner juga menahan tangisnya untuk sementara waktu, dan menatap Jitian Xing dengan pandangan bertanya. Jitian Xing menjawab tanpa berpikir, cederanya sangat serius. Secara khusus, cedera Senge lebih serius daripada cedera pada tubuh. Sungguh luar biasa dia bisa mendukungnya hingga saat ini. Keilahiannya telah retak, tetapi sayang sekali dia terbungkus oleh kekuatan yang kuat, sehingga tidak mungkin bagi saya untuk menjelajahi situasi spesifiknya. Ini, Yun Yau segera mengerutkan kening dan tahu bahwa itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Berita ini untuk LANR, tidak diragukan lagi petir tiba-tiba, lalu membeku. 3242 Bagi Laner, periode waktu ini benar-benar naik turun. Pertama, Jitian Xing dan 50 pasukan masuk ke kuil dan membangunkannya dari tidur panjangnya. Setelah pertempuran, dia hampir mati, tetapi diselamatkan oleh Jitian Xing. Di bawah perawatan Jitian Xing dan istrinya, dia pulih selama lebih dari 20 hari, dan lukanya akhirnya stabil. Tapi saat ini, gerbang kuil dibuka dan Chao Xing Yu kembali. LANR tidak bisa mempercayainya. Dia hanya merasa seperti sedang bermimpi. Hatinya yang bersemangat dan bersemangat hampir melonjak. Bahkan jika dia bermimpi, dia tidak dapat mempercayainya. Setelah ribuan tahun, Chao Xing Yu tidak meninggalkannya dan kembali seperti yang dijanjikan. Tapi Tuhan membuat lelucon padanya. Chao Xing Yu, yang baru saja bergegas ke gerbang istana, jatuh ke tanah dan langsung pingsan. Terlebih lagi, dia terluka parah dan bisa terbunuh kapan saja. Yang paling penting adalah baik dia maupun Jitian Xing tidak bisa menyembuhkan Chao Xing Yu. Pada saat ini, LANR jatuh dari surga ke neraka, merasa sangat tidak masuk akal dan putus asa. Ya Tuhan, kenapa kau melakukan ini padaku? Aku berada dalam debu gelap selama ribuan tahun, menderita begitu banyak kesakitan dan keputus asaan, sampai dia kembali. Tapi kenapa dia berakhir seperti ini? Bagaimana aku bisa menyelamatkannya, LANR? Berlutut di tanah dan berbaring telentang di belakang Chao Xing Yu. Dia menangis dengan sedihnya dan menangis seperti mata air. Melihat adegan ini, Yun Yao pun merasa kasihan pada LANR. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Jitian Xing. Dia berkata, Tian Xing, meskipun kamu belum menerobos kerajaan ilahi, kamu harus punya cara untuk menyembuhkan Chao Xing Yu. Melihat Jitian Xing sedikit mengernyit, dia sepertinya sedang mempertimbangkan dan mempertimbangkan masalah tersebut. Yun Yao sekali lagi menasihati, pengalaman dan pengalaman LANR memang bersimpati. Kamu punya teman lama dengan Chao Xing Yu. Tentu saja, ini hanya saranku. Terserah kamu untuk memutuskan. Jitian Xing menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu tebakannya benar. Aku benar-benar punya cara untuk membantunya menyembuhkan lukanya. Aku percaya intuisimu, dan jika kamu pikir kamu bisa membantu, aku akan membantu mereka lagi. Setelah itu, dia melihat ke arah LANR yang patah hati dan berkata, Nona LANR, kamu tidak perlu terlalu sedih. Chao Xing Yu tidak memiliki kekhawatiran hidup untuk saat ini. Dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Mendengar dua kata ini, tangisan LANR berhenti dan dia putus asa. Mata kembali bersemangat. Dia menatap Jitian Xing dan bertanya dengan tidak percaya, dapatkah Anda mengobati lukanya? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa dia disakiti oleh Raja Para Dewa yang kuat, dan Anda bahkan tidak dapat menjelajahinya? Melambaikan tangannya dan menjelaskan, tidak realistis untuk menyelidiki situasi secara langsung dan membantunya mengobati lukanya. Saya harus memikirkan cara untuk melakukannya. Serahkan dia dulu, dan saya akan melihat lebih dekat cederanya. LAN pikirannya jauh lebih stabil. Jitian Xing bersedia membantu, setidaknya biarkan dia melihat harapan. Dia segera mengulurkan lengannya yang tebal dan membalikkan safir cao yang tergeletak di tanah. Menghadap ke langit, Chao Xing Yu terbaring di tanah, rambut ungunya yang penuh darah menyebar, memperlihatkan wajah aslinya. Wajah yang tegas, tegas dan agung muncul di depan semua orang. Kulit merah tua, hidung mancung, dua alis ungu tebal, inilah ciri khasnya protos api besar. Namun, Chao Qing Yu dalam keadaan koma, matanya tertutup dan dia tidak sadarkan diri. LANER menatap wajah batu Giok Ao Xing, penuh kekhawatiran dan kecemasan. Dia perlahan mengulurkan cakarnya dan ingin menyentuh wajah batu Giok Chao Xing. Ketika dia mencapai setengah jalan, dia mundur lagi. Pada saat ini, Yu Niao tiba-tiba mengerutkan kening, menunjuk ke tangan kanan Chao Qing Yu dan bertanya, lihat, apa yang ada di tangannya. Jitian Xing dan LANER menunduk dan menemukan tangan kanan Chao Qing Yu menutupi dadanya, dan telapak tangannya memegang erat botol Giok. Bahkan dalam keadaan koma, tangannya kaku memegang botol rubi. Terlihat bahwa fas batu Giok pasti sangat penting baginya. LANER memegang tangan batu Giok itu ke arahnya dan mematahkan jari-jarinya satu persatu sebelum dia menurunkan botol batu Giok itu. Melihat berulang kali, dia menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, botol Giok ini sangat indah. Sepertinya ada pil di dalamnya. Coba saya lihat, saat dia berbicara, Jitian Xing meraih botol Giok itu. Untungnya, tidak ada susunan segel di dalam botol Giok, jadi dia membukanya dengan mudah dan menuangkan pil ajaib seukuran kacang polong dan emas yang mempesona. Sua. Sendan ditangguhkan di depan umum, bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan dan berfluktuasi dengan kuasa Tuhan yang sangat besar. Tiga orang tidak perlu menebak juga tahu, ini benar-benar dewa tingkat raja dan efeknya luar biasa. Selain itu, Giok dinasti Qing sangat mementingkan benda ini sehingga terlihat bahwa pil dewa ini mungkin tidak kalah dengan tingkat raja. Kemungkinan besar itu adalah tingkat menengah raja. Jika demikian, maka pil ilahi ini bukan hanya harta paling berharga di wilayah utara surga. Bahkan jika Anda melihat seluruh benua haotian, itu juga merupakan harta yang bernilai luar biasa dan menggerakkan hati para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Jitian Xing menggunakan metode rahasia sentong, menatap ramuan emas dan mengamatinya dengan cermat. Laner dan Yunyao juga penuh rasa ingin tahu, melihat pil ajaib itu. Tiba-tiba, Laner menunjukkan warna kesadaran yang tiba-tiba dan berkata dengan penuh semangat, saya mengerti. Pil ajaib tingkat raja yang berharga ini pasti dapat menyembuhkan luka safir. Jika tidak, dia tidak akan koma karena luka serius dan akan melindungi pil ajaib ini dengan kuat. Laner sangat yakin dengan jawaban ini dan mempercepat Jitian Xing untuk mengatakan, cepat bawa pil ajaib ini ke King Yu dan lukanya akan segera pulih. Melihat Jitian Xing tidak tergerak, dia tidak bisa menahan perasaan cemas di dalam hatinya dan mengulurkan cakarnya untuk mengambil sendan. Namun, Jitian Xing menghentikannya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Pil ajaib ini tidak digunakan untuk mengobati lukanya. Laner mengambil kembali cakarnya dan bertanya pada Jitian Xing dengan ragu, tidak bisakah kamu mengobati lukanya? Bagaimana mungkin? Mengapa dia melindungi vas batu giok? Jitian Xing mengulurkan tangan untuk memegang ramuan emas dan memasukkannya kembali ke dalam botol giok. Dia menatap Laner dalam-dalam, menyerahkan botol giok itu padanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, menurut penilaian ku, ramuan emas tingkat raja ini menyembuhkanmu. Apa? Laner langsung tertegun dan matanya membelalak seperti patung. Kalimat ini berdampak besar pada dirinya. Akibatnya, dia tidak percaya atau bahkan curiga dia salah dengar. Giok ceo Xing menghilang selama ribuan tahun, dan sekarang mereka yang terluka dan kehilangan nyawa telah kembali. Bahkan dalam keadaan koma, dia masih memegang rat botol giok berisi ramuan ajaib dan menempelkannya di dadanya, yang paling dekat dengan jantungnya. Karena, pil ajaib dalam botol giok adalah untuk pengobatan kekasihnya. Bahkan, itu bukan hanya pil ajaib, tapi juga sumpah cintanya. Pada saat ini, Laner gemetar dan suasana hatinya berada di ambang kehancuran. Tapi bukan kemarahan atau keputus asaan, tapi keterkejutan, keterkejutan, ketidakpercayaan dan rasa bersalah. Air mata menggenang di matanya, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Dia berteriak pada dirinya sendiri, sebenarnya dia tidak pernah melupakanku, apalagi meninggalkanku. Aku bersalah padanya. 3243. Laner akhirnya memahami niat baik Cao Qingyu. Selama 10.000 tahun terakhir, rasa sakit dan penderitaannya, serta kebencian dan kengganan di hatinya, tiba-tiba runtuh dan hancur. Bahkan, dia merasa bersalah dan menyesal atas kebenciannya terhadap Cao Qingyu. Cao Qingyu sangat setia padanya, tapi dia curiga dan mengeluh tentang Cao Qingyu. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah? Suasana hati Lanfu kembali lega. Dia mengambil botol giok dan memegangnya sebagai harta karun di telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Safir, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu punya hati dan cinta ini? Ini, bahkan jika aku mati, kamu juga tidak punya penyesalan. Jika kamu bisa memilih, aku lebih suka menggunakan pil ajaib ini untuk menyembuhkan lukamu. Kata-kata Laner datang dari hati dan membuat orang merasa sangat dalam. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan menghiburnya, Nona Laner, Cao Qingyu telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengembalikan pil ajaib untuk mengobati Anda. Hal terpenting yang harus Anda lakukan. Sekarang adalah meminum pil ajaib ini dan mengobatinya. Cedera sesegera mungkin dan kembalikan penampilan aslinya. Adapun Cao Qingyu, berikan padaku untuk saat ini, dan aku akan mencoba menyembuhkannya. Aku berharap ketika dia bangun, aku bisa melihatmu apa adanya. Itu adalah ucapan terima kasih yang terbaik untuknya. Laner merasa masuk akal dan dengan sungguh-sungguh mengangguk, kamu benar. Dia telah membayar begitu banyak untukku. Bagaimana aku bisa mengecewakannya? Aku akan mengambilnya sekarang. Tolong cederanya Qingyu. Setelah mengatakan itu, Laner membungkuk dalam-dalam kepada Ji Tianxing. Ji Tianxing juga tidak lagi menunda waktu, dan berkata, Ayo, kita semua pergi ke rumah batu. Kemudian, Laner menahan Cao Qingyu yang koma, dan mereka semua berangkat untuk kembali ke rumah batu. Setelah memasuki rumah batu, Laner memasuki ruang rahasia dan mulai menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya. Setelah dia siap, dia mengambil ramuan emas dan menyempurnakan kekuatan obatnya. Saat ini, Ji Tianxing meletakkan Giyok Cao Xing di ruang alkimia, dan mulai menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkannya. Meskipun kekuatannya belum mencapai tingkat raja dewa, dia tidak bisa secara langsung mengobati Cao Xingyu. Tapi dia meletakkan batu Giyok Cao Xing di tengah susunan dewa alkimia, tempat tungku berada. Kemudian, dia memulai susunan dewa yang dibuat oleh Cao Xingyu pada tahun-tahun itu. Dengan bantuan kekuatan susunan dewa tingkat raja, dia menyembuhkan luka Cao Xingyu. Tentu saja. Susunan dewa tingkat raja yang diatur oleh Qingyu dari dinasti memiliki tingkat yang lebih rendah dan tidak memiliki efek terapetik pada cedera. Ji Tian Xing membuat beberapa penyesuaian pada susunan dewa, dan dengan bantuan kekuatan tiga material tingkat raja, ini mencapai hasil yang luar biasa. Dia mengabdikan dirinya untuk mengerahkan kekuatan sihirnya, terus menerus memainkan kekuatan yang kuat, dan melalui peningkatan susunan ilahi, dia menyuntikkan ke dalam tubuh batu Giyok Cao Xing. Di bawah perawatannya yang hati-hati, trauma pada tubuh batu Giyok Cao Xing perlahan pulih. Suatu hari, tiga hari, lima hari. Enam hari kemudian, luka Cao Xingyu sembuh, dan tidak terlihat malu dan ganas. Namun, luka di organ dalamnya, trauma sang dewa, serta kekuatan suci yang menyelimuti dirinya masih ada. Oleh karena itu, Ji Tian Xing menggunakan kekuatan tiga material tingkat raja untuk mengeruk kekuatan sihir di pikiran Cao Qingyu. Kali ini dia melihatnya dengan jelas. Kelompok itu berasal dari kekuasaan raja, berupa cahaya warna-warni. Di antara mereka, ada sinar guntur Tuhan yang tak terhitung jumlahnya, serta langit yang bergejolak membakar api, cahaya dingin bintang yang lebih dingin dan ganas, serta teror dan racun yang berwarna-warni dan kompleks. Berbagai atribut kekuatan ilahi, bercampur menjadi satu, penuh dengan pikiran Cao Xingyu, membungkus keilahiannya. Karena itu, Cao Qingyu mengalami koma dan tidak dapat bangun. Terlebih lagi, kesaktiannya juga terus melemah, dan luka pada jiwa dan raganya tidak dapat disembuhkan sendiri. Untuk mengetahui situasinya, Ji Tian Xing tidak bisa menahan cemberutnya. Dari mana asal usul Raja Dewa yang melukai Batu Giyok Kekaisaran. Cara dan kekuatannya sangat bagus. Untungnya, kemauan Cao Qingyu sangat kuat, sehingga dia bisa mendukungnya sampai sekarang. Aku takut rohnya akan semakin hancur, dan tidak akan jauh dari kematian. Di samping Yun Yao, beberapa orang khawatir bertanya, Tian Xing, apakah ada cara untuk mengobatinya? Bangunkan dia. Ji Tian Xing menganggup dan menjelaskan, keinginan dan semangat orang yang kuat sangat kuat. Selama Anda menjernihkan cahaya dalam pikirannya, dia akan segera menjadi jernih. Jika saya kembali ke kerajaan Tuhan, saya dapat menghilangkan cahaya secara langsung. Tapi sekarang, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan Dewa. Yun Yao memikirkannya sejenak, dan segera mengerti apa yang dia maksud dan bertanya, apa maksudmu memperbaiki mutiara? Ia Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia mendesak kekuatan memperbaiki mutiara, mengerahkan kekuatan menelan, dan membuat pusaran cahaya putih suci yang menutupi kepala batu Giyok Chiao Xing. Berhasil. Kekuatan sihir dalam pikiran Giyok Chiao Xing ditinggalkan oleh Raja Dewa Tengah. Ini sangat kuat dan bisa disebut menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Jika Ji Tian Xing menggunakan kekuatannya untuk melahap, tubuhnya akan meledak. Tapi dia mendesak untuk memperbaiki manik-maniknya, dan dia menjadi lebih nyaman. Kekuatan ilahi untuk memperbaiki manik langit telah mengunci cahaya warna-warni dan melahapnya sedikit. Setelah waktu singkat tiga jam, kekuatan sihir di pikiran Chiao Qingyu sepenuhnya ditelan oleh Bu Tian Su. Pikiran Chiao Xingyu jernih dan jernih, dan keilahiannya tidak lagi ditekan. Dia mulai pulih perlahan. Ji Tian Xing untuk sementara menyegel kekuatan sihir warna-warni yang menakutkan dari kelompok itu dalam manik-manik perbaikan untuk kemudian disempurnakan. Setelah pemurnian Tian Su, kekuatan ilahi Raja Dewa Tengah akan menjadi kekuatan murni. Saat saya membutuhkannya, saya dapat menyempurnakannya untuk saya gunakan sendiri dan meningkatkan kekuatan guntur ilahi, api ilahi, dan hukum beracun. Itu bagus untuk memiliki Tian Su. Ini tidak hanya dapat membantu penyembuhan Chiao Qingyu, tetapi juga membantu saya menarik kekuatan sihir. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan Ji Tian Xing merasa cukup lega. Dia juga menerapkan metode tersebut untuk mengobati luka dalam Chiao Qingyu. Segera, tujuh hari berlalu. Ji Tian Xing merapal mantra selama tujuh hari berturut-turut, ditambah dengan sejumlah besar pil Dewa Tingkat Raja yang sangat baik, dan akhirnya menstabilkan luka dalam Chiao Qingyu. Selanjutnya, ada luka pada ruh dan ruh. Ji Tian Xing punya cara untuk mengatasi ini. Namun, upah dan panen tidak bisa berbanding lurus, dan sangat rumit serta rumit. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membiarkan Chiao Qingyu pulih dari tidur nyenyaknya. Ketika dia berhenti, Yu Nyao melemparkan pandangan prihatin dan bertanya, apakah kamu lelah setelah berlatih selama berhari-hari? Istirahatlah. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, cedera internal dan eksternal Chiao Qingyu stabil, dan akan ada tidak ada bahaya. Saya bisa menyembuhkan luka senge, tapi itu sangat merepotkan. Ini akan memakan waktu terlalu lama. Biarkan dia menyembuhkan dirinya sendiri. Saya memikirkan satu hal dan saya harus Ji Tian Xing tampak sedih dan berkata dengan suara rendah dilihat dari cedera Chiao Qingyu, orang yang menyakitinya pasti adalah Raja Dewa Tengah. Yang kuat di level ini pastilah tiada duanya di wilayah Tianbei. Terlebih lagi, ketika Chiao Qingyu kembali ke kuil, dia sepertinya sedang diburu. Itu sebabnya dia melarikan diri dan tidak punya waktu untuk mengatasi lukanya. Mendengar ini, Yu Nyao langsung mengerti maksudnya, tetapi juga menunjukkan warna khawatir. 3244 Tian Xing, maksudmu ada Raja Dewa Tingkat Menengah yang mengejar Chiao Qingyu, jadi dia lelah berlari menyelamatkan nyawanya dan tidak punya waktu untuk menyembuhkan lukanya. Yun Nyao mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Dalam hal ini, Raja Dewa Tengah yang mengejar dan membunuh Gio Kekaisaran kemungkinan besar akan segera tiba. Bahkan jika kita telah sampai di alam rahasia Lautan Awan, kita akan menyerbu Istana Gio K. Ji Tian Xing sedikit menganggupkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun ini hanya spekulasi saya, kita harus berhati-hati. Yun Nyao menganggupkan kepalanya dan bertanya, Chiao Qingyu terluka seperti ini dan dia tidak bisa bangun dalam waktu singkat. Raja Tengah dapat muncul kapan saja. Kita tidak bisa menolaknya. Tian Xing, apa yang akan kamu lakukan? Yang harus dilakukan? Meskipun efektivitas tempur Ji Tian Xing sangat kuat, itu sebanding dengan kekuatan ganda Shen Wang Jing. Namun, masih belum ada peluang untuk menang melawan Raja Dewa Tengah dan dia bahkan dalam bahaya kematian. Dalam hal ini, bahkan jika dia memilih untuk melarikan diri dari Istana Giok, itu bisa dimaafkan, dan Yun Nyao tidak akan keberatan. Bagaimanapun, mereka telah melakukan yang terbaik untuk membantu Laner dan Chiao Qingyu melakukannya. Namun, Ji Tian Xing tidak ingin melarikan diri. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatanku saat ini, situasi Chiao Qingyu saat ini, tentu saja, tidak dapat ditemukan oleh Raja Dewa Tengah. Susunan Dewa yang diatur oleh Chiao Qingyu agak kasar. Aku bermaksud untuk mengubah susunan pertahanan. Istana Kekaisaran. Membuat kuil lebih tersembunyi, tidak mudah ditemukan, dan kekuatan pertahanan lebih kuat. Dengan cara ini, bahkan jika ada Raja Dewa Tengah yang mengejarnya, dia dapat melawan untuk jangka waktu tertentu. Yun Nyao berpikir sejenak dan mengangguk setuju, metode ini bagus, dan ini juga merupakan metode yang paling layak saat ini. Setelah jeda, dia bertanya, Tian Xing, Mengapa kamu tinggal di sini dan bersedia membantu Laner dan Chiao Qingyu? Apakah kamu ingin menunggu Chiao Qingyu bangun? Ji Tian Xing tentu saja tidak akan bersembunyi, dan mengangguk padanya. Yun Nyao membenarkan dugaannya dan melanjutkan, Chiao Qingyu adalah Raja Dewa yang sebenarnya. Setelah mengembara selama ribuan tahun, dia pasti telah pergi ke berbagai tempat di alam dewa. Anda selalu ingin menyelidiki pola alam dewa dan situasi di luar. Hao Tian. Ketika Chiao Qingyu bangun, tanyakan saja padanya, kan? Ji Tian Xing menunjukkan senyum bahagia dan mengangguk, atau kamu yang paling mengenalku. Yun Nyao juga menunjukkan sedikit senyuman dan berkata, dalam hal ini, kita tidak akan membuang waktu, dan mulai mengubah susunan pertahanan sesegera mungkin. Implikasinya adalah dia jelas ingin membantu Ji Tian Xing. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan berkata, kecuali Anda, saya harus membangunkan semua orang. Kita bisa bersama-sama mengubah susunan dewa dan menyelesaikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yun Nyao tentu saja setuju. Setelah itu, Ji Tian Xing mengorbankan kapal perangnya dan membangunkan Lin Sui, Sui Huan Sen Jun, Jin Zuo Xi, Sui Long Yu Xi, dan Ni Fei Yun yang sedang berlatih di pintu tertutup. Ketika orang-orang meninggalkan kapal perang satu demi satu dan muncul di rumah batu, Ji Tian Xing membangunkan orang-orang di pagoda sembilan hari sepuluh juai. Belum lama ini, Ji Ke, yang berhasil menembus empat tingkat Sen Jun, muncul di rumah batu satu demi satu. Perlu disebutkan bahwa Zen Hong telah ditutup begitu lama di pagoda, dan kekuatannya itu tidak jauh dari enam tingkat negara bagian Sen Jun. Begitu banyak dewa berkumpul di rumah batu, dan tiba-tiba menjadi sedikit ramai. Mata semua orang terfokus pada Ji Tian Xing, dan mereka mulai bertanya, apa perintah untuk membangunkan kita, Guru Tian Xing? Tuan Muda, apa yang bisa saya bantu? Ji menjelaskan situasinya kepada publik. Saat ini, kita berada di Istana Giok. Laner telah meminum pil ajaib dan sedang dalam proses penyembuhan. Cedera Cao Qingyu terlalu serius dan masih tertidur. Raja Dewa yang mengejar bisa saja muncul kapan saja. Batu Giok ke Kaisaran. Kita harus mengubah susunan pertahanan kuil secepat mungkin. Setelah mendengar ini, orang-orang memahami pentingnya dan urgensi masalah ini, dan semua menunjukkan ekspresi bermartabat dan serius. Ji Tian Xing juga tidak lagi menunda waktu, dan terbang bersama orang-orang ke gerbang kuil. Sua. Kerumunan itu terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi dan segera sampai di gerbang istana. Meskipun gerbang yang menjulang setinggi seratus kaki telah ditutup, dan susunan dewa di pintu tersebut masih berjalan. Namun masyarakat tahu bahwa gerbang ini kurang kuat dan aman. Ji Tian Xing menggunakan metode rahasia sentong, menatap gerbang istana, dengan cermat mengamati susunan pertahanan di pintu, dan memikirkan cara memperbaikinya. Sebelum memasuki kuil, dia telah mengamati susunan besar dan mengetahui strukturnya dengan sangat baik. Sekarang, dia mengerutkan kening dan berpikir selama setengah jam, lalu dia memutuskan rencana transformasi. Susunan di gerbang istana hanyalah susunan dewa tingkat rendah tingkat raja, dengan struktur dan tingkat yang sederhana. Jika raja dewa tengah datang, saya khawatir itu dapat dipatahkan dalam 50 gerakan. Saya ingin menambahkan total lima berbagai susunan dewa tingkat raja yang lebih rendah berdasarkan susunan dewa ini. Pada saat itu, enam susunan dewa akan diintegrasikan menjadi satu, dan kompleksitas serta kekuatan pertahanannya akan hampir mencapai tingkat menengah tingkat raja. Ji Tian Xing memandang Yun. Yaoh, Ji Kedan yang lainnya dengan suara serius, meskipun kita semua adalah dewa, tidak ada yang bisa mengatur susunan dewa tingkat raja. Tetapi jika Anda membantu kami dengan seluruh kekuatan Anda, kami dapat mengatur susunan dewa tingkat raja bersama-sama. Setelah mendengarkan kata-katanya, semua orang menjadi penuh kekuatan dan bersorak dan berseru, Putra Tian Xing, tolong beritahu saya. Bagaimana mengatur pertempuran, kami semua ada di bawah perintahmu. Meskipun mereka tidak memahami susunan dewa tingkat raja, mereka dapat mengikuti perintah Ji Tian Xing dan bergandengan tangan untuk menyiapkan susunan tersebut. Oleh karena itu, Ji Tian Xing membawa orang-orang ke langit dan mulai menggunakan gonggong untuk menyebarkan dharma. Dia berdiri di atas, di tengah. Kerumunan itu menuruti perintahnya, berpencar ke segala arah dan berdiri di berbagai arah. Ji Tian Xing, memegang formula ajaib di tangannya, melemparkan ribuan cahaya ilahi dan menghantam gerbang yang mengjulang tinggi, yang tingginya ratusan kaki, dan berteriak dengan keras pada saat yang bersamaan. Yao Yao, tujuh posisi membunuh Sun Feng dan 36 segel spiral. Ke Ke, Gen Lei, posisi api langit, 39 ribu segel kupu-kupu. Lin Sui, posisi Bei Ming Tian Sheng, 42 tanda cahaya. Saat dia memanggil nama satu demi satu orang, menyebutkan lokasi dan persyaratan untuk memperlihatkan segel Tuhan, orang-orang mulai bertindak satu demi satu. Semuanya kagum. Mereka semua asyik dan mengabdi pada casting, dan mereka tidak berani membuat perbedaan sedikitpun. Karena semua orang tahu bahwa jika ada yang melakukan kesalahan maka akan berdampak pada orang lain. Bahkan seluruh disarai akan terpengaruh dan seluruh arai akan runtuh. Saat ini, kami semua bekerja sama satu sama lain dan bersatu erat dengan pusat perilaku Jitian. Rasa bangga dan percaya yang tak terlihat merasuki hati setiap orang. Tentu saja. Jitian Singh, sebagai tuan rumah dari barisan besar dan pemontrol seluruh situasi, tidak hanya membutuhkan kebijaksanaan dan wawasan yang sangat tinggi, tetapi juga menghabiskan banyak kekuatan ilahi. Seiring berjalannya waktu, jutaan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya memasuki gerbang kuil. Susunan dewa pertahanan di gerbang istana berangsur-angsur berubah, dan kekuatannya juga perlahan meningkat. 3.245 Awalnya, dengan kekuatan Jitian Singh, dibutuhkan setidaknya tujuh hari untuk membentuk susunan dewa tingkat rendah tingkat raja. Namun dengan upaya bersama dari seluruh orang, hanya butuh sepuluh jam untuk menyelesaikannya. Meskipun orang-orang telah berkonsentrasi pada pemerannya, semuanya lelah. Namun, ketika susunan pemotongan naga pertama selesai, semua orang berada dalam kegembiraan, menunjukkan ekspresi yang sangat bangga dan bersemangat. Bahkan Jin Zuo Xi, Suelong Yusi dan Nife Yun, Del, mau tidak mau mengeluarkan teriakan terkejut. Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Kita adalah raja dewa sehingga kita bahkan membentuk susunan dewa tingkat raja. Ini seperti mimpi. Siapa yang bisa mempercayainya? Ini adalah keajaiban. Betapa iblisnya. Susunan dewa tingkat raja yang rumit dan mendalam dikuasai dengan tajam dan jelas olehnya. Bahkan jika dia membagi susunan dewa menjadi lebih dari sepuluh bagian, dia dapat menyatukannya dengan cara yang teratur dan jelas. Mengerikan. Bahkan jika itu adalah raja dewa yang sebenarnya, ia mungkin tidak dapat melakukannya. Tidak mengherankan jika orang-orang begitu bersemangat. Itu hanya karena semua orang tahu bahwa bukanlah hal yang aneh bagi seorang raja dari dua atau tiga alam untuk dengan cepat membentuk susunan dewa tingkat rendah tingkat raja. Tapi lebih dari selusin dewa bergandengan tangan untuk membentuk susunan dewa tingkat rendah tingkat raja dalam satu hari, yang merupakan keajaiban. Bagaimanapun, raja dewa dan raja dewa memiliki kekuatan dan kendali susunan yang berbeda. Selain itu, lebih dari selusin raja dewa tidak memahami susunan dewa tingkat raja. Jitian Singh secara terbalik membongkar susunan dewa menjadi lebih dari sepuluh bagian, dan menginstruksikan semua orang untuk menggunakan sihir pada saat yang bersamaan. Akhirnya, dia dapat mengumpulkan lebih dari selusin susunan dewa sederhana dan mengembalikannya ke susunan dewa tingkat raja yang asli. Inilah yang dimaksud dengan anti-surga. Orang-orang pasti bertanya-tanya betapa buruknya pencapaian Jitian Singh. Apakah dia benar-benar raja? Dilihat dari berbagai iblisnya, dia jelas adalah raja para dewa. Melihat semua orang bersemangat, mereka berseru dan berdiskusi dengan penuh semangat. Jitian Singh meminta orang-orang untuk meminum pil, melatih kekuatan mereka dan mengatur nafas mereka selama satu jam untuk memulihkan semangat dan kekuatan mereka. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kekayaan yang luar biasa. Segala jenis pil ajaib dan sumber daya budidaya tidak ada habisnya. Orang-orang segera menjadi tenang dan duduk bersila di langit. Mereka mengeluarkan pil dan batu suci dan mulai menggunakan kekuatan mereka untuk mengatur nafas. Segera, satu jam berlalu. Jitian Singh juga memerintahkan orang-orang, tersebar di sekelilingnya, masing-masing menempati posisi tertentu. Setelah pembentukan rakyat, dia memimpin rakyat dan mulai mengatur susunan dewa kedua. Arai Dewa Tingkat Rendah Tingkat Raja Kedua disebut Bintang Rusak. Ini juga merupakan susunan ketuhanan yang rumit, mendalam dan efektif. Namun, Jitian Singh menggunakan bakat supernya untuk membaginya menjadi lebih dari sepuluh bagian untuk mengarahkan orang-orang dalam memilih dan mengatur susunannya. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, kali ini mereka merasa lebih santai dan lancar saat melakukan casting dan mengatur susunannya. Terlebih lagi, ketika mereka baru mulai menggunakan kekuatan dan mengatur nafas, mereka semua menyadari bahwa kekuatan mereka sendiri telah meningkat, dan mereka memiliki pemahaman baru tentang kultifasi Sinto. Orang-orang mengerti bahwa itu karena mereka berpartisipasi dalam pengaturan susunan dewa tingkat raja. Tantangan baru dan belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat wawasan mereka lebih terbuka dan kekuatan mereka dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Lin Sui, Zhen Hong, dan Ni Fei Yun berterima kasih kepada Ji Tian Xing. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu. Arai Dewa Bintang Rusa kedua juga diumumkan telah selesai dan ditumpangkan di gerbang istana. Tenaga masyarakat semakin terkuras dan semangat semakin lelah. Kali ini, Ji Tian Xing meminta semua orang untuk melatih kekuatan mereka dan mengatur nafas selama dua jam. Dua jam kemudian, ketika kekuatan orang-orang pulih, mereka mulai mengatur barisan lagi. Susunan dewa ketiga disebut cakong, yang lebih sulit. Untungnya, setiap orang memiliki pengalaman dalam dua susunan pertama. Pengendalian kekuatan dan arahan ilahi juga mencapai tingkat yang lebih halus, yang lebih diam-diam dilakukan oleh Ji Tian Xing. Oleh karena itu, orang-orang tidak memenuhi ekspektasi Ji Tian Xing dan menyelesaikannya dalam 12 jam. Setelah meminum obat ajaib sendan dan menggunakan kekuatan untuk mengatur nafas selama 3 jam, orang-orang mulai mengatur susunan dewa keempat. Hasilnya masih selesai dalam satu hari. Susunan ketuhanan kelima adalah karya terakhir dan mata rantai terpenting. Apakah lima susunan ketuhanan yang diatur oleh publik dan susunan ketuhanan asli di gerbang istana dapat diintegrasikan satu sama lain untuk membentuk susunan ketuhanan yang baru dan kuat? Itu adalah pada titik ini. Ji Tian Xing tidak hanya mementingkan hal ini, tetapi juga melakukan segala upaya untuk menghindari kecerobohan dan kecerobohan. Waktu berlalu, orang-orang tenggelam dalam casting dan susunan, benar-benar melupakan diri mereka sendiri. Ini adalah yang paling sulit dan memakan waktu. Butuh dua hari untuk menyelesaikan palan kes kelima. Pada saat itu, perubahan misterius muncul di gerbang istana. Ada enam lapis topeng cahaya di permukaan gerbang, yang masing-masing setebal telapak tangan. Itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Di bawah pengawasan publik, ratusan juta pembuluh darah muncul di setiap lapisan topeng cahaya, seperti saraf dan pembuluh darah yang padat, menggeliat lembut. Pada saat ini, urat nadi dan struktur susunan dewa enam tingkat raja ditampilkan dengan jelas. Kemudian, dengan mata penuh antisipasi, kenam topeng cahaya itu mulai berfluktuasi, berputar dan berputar, dan secara bertahap bergabung. Sua, sua-sua. Cahaya ilahi bersinar, semua jenis cahaya dan bayangan aneh, satu demi satu. Enam lapisan perisai cahaya terus berkumpul, berputar dan terlipat, dan secara bertahap menyatu. Seiring berjalannya waktu, jumlah cahaya masker telah dikurangi, dari enam menjadi lima, empat, tiga. Tentu saja, seiring dengan berkurangnya jumlah masker, ketebalannya bertambah dan kekuatannya berlipat ganda, semua. Orang menyaksikan pemandangan menakjubkan ini dengan ekspresi kaget, gembira dan antisipasi. Sungguh cara yang luar biasa dalam melakukan sesuatu. Serangkaian pencapaian yang luar biasa, sebanding dengan Raja Dewa Dunia, sendirian di dunia. Jangan bicara tentang Kekaisaran Dayan. Bahkan jika Anda melihat seluruh wilayah Tianbei, tidak ada yang akan keluar darinya. Ketika enam susunan digabungkan, mereka akan berevolusi menjadi susunan ilahi yang lebih kuat. Bahkan Raja Dewa Tengah pun bisa menolaknya. Orang-orang bersemangat untuk berdiskusi, semakin banyak yang memuja Jitiansing. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Kenam topeng cahaya pertahanan semuanya diintegrasikan ke dalam susunan Dewa Super dengan ketebalan setengah meter. Susunan Dewa yang kokoh dan tebal ini penuh dengan cahaya warna-warni, dengan ribuan naga dan guntur di permukaannya. Bahkan jika kekuatan susunan ilahi tertahan, itu membuat orang merasa takut dan takut. Bisa dibayangkan ketika kekuatan api dari susunan Dewa ini terbuka penuh, betapa menakutkannya kekuatannya. Jitiansing juga merasa lega dan berkata sambil tersenyum, akhirnya, kami berhasil memenuhi harapan. Kami telah berhasil mengembangkan susunan pembunuh reinkarnasi ini. Terima kasih atas bantuan penuh Anda. Mereka semua tidak berani mengambil pujian dan melambaikan tangan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bekerja keras. Karena kita semua tahu kalau dia adalah orang yang paling melelahkan dan melelahkan. Jitiansing melambaikan beberapa lampu ajaib, sehingga topeng warna-warni itu menghilang dan bersembunyi di gerbang istana. Kemudian, dia menjelaskan kepada orang banyak, meskipun susunan pembunuh samsara ini hanya tingkat menengah tingkat raja, namun rumit dan misterius, dan raja Dewa Tengah yang menganggur mungkin tidak dapat memecahkannya. 3.246 Jitiansing menjelaskan kemanjuran dan kekuatan susunan reinkarnasi kepada semua orang, dan juga untuk menenangkan mereka. Kalau tidak, beraninya mereka mengikutinya dan tinggal di Istana Giyok. Jika tidak ada jaminan yang sesuai, begitu raja Dewa Tengah menengah masuk ke tempat ini, Jitiansing dan semua orang akan khawatir tentang kehidupan mereka. Karena Jitiansing percaya pada reinkarnasi, orang-orang tidak lagi mengkhawatirkannya. Melihat semua orang tampak lelah dan kekuatan mereka lemah, Jitiansing berkata, selama periode waktu ini, Anda pasti sangat lelah. Kembalilah untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Lin Sui, Sui Huan Senjun, Nifei Yun dan lainnya tidak banyak berpikir. Mereka mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti, dan mereka memasuki Senzu satu demi satu, dan menggunakan kekuatan mereka untuk mengatur nafas mereka. Ketika Bai Long dan Ji Wushuang juga memasuki pagoda dan kembali ke ruang dan waktu yang terdistorsi untuk memulihkan diri, hanya Yunyao dan Ji Ke yang tersisa di samping Jitiansing. Kedua wanita itu tidak terburu-buru kembali ke pagoda untuk beristirahat. Mereka berdua memandang Jitiansing dan mengajukan pertanyaan di dalam hati. Saudara Tiansing, kami hanya mengubah susunan gerbang kuil. Apakah Anda yakin ini bisa berhasil? Tiansing, meskipun susunan di gerbang istana diperkuat, susunan pertahanan yang menutupi istana masih lemah. Jitiansing memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, Anda mengenal saya, dan Anda berhati-hati dan penuh perhatian. Ya, memperkuat gerbang kuil saja tidak cukup. Saya harus memperkuat barisan pertahanan kuil. Yang ada hanyalah 200 kaki persegi di istana. Tidak mudah untuk memperkuat dan mengubah susunan dewa ini. Yunyao menambahkan, terlebih lagi, kami tidak mampu menanggung beban pengecoran dan susunan selama berhari-hari. Biarkan semua orang kembali dan mengatur nafas mereka. Apakah Anda akan memperkuat barisan pertahanan sendirian? Ji Tianxing menganggup dan mengakui. Ji Ke sangat khawatir, Saudara Tianxing, kamu sangat perhatian terhadap semua orang, tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Kamu pertama kali membantu penyembuhan Cao Qingyu, tetapi kamu tidak beristirahat setelahnya. Kemudian kamu berkonsentrasi mengatur susunan pembunuhan samsara. Kamu pasti lelah selama berhari-hari, ayo bantu kamu. Yunyao juga dengan cepat menganggup, penuh kekhawatiran, kamu memperkuat barisan pertahanan sendirian, tidak hanya terlalu lelah, efisiensi tidak akan cepat, kita akan bergerak lebih cepat bersama-sama. Bagaimana dia bisa menolak Jika? Mereka begitu perhatian padanya dan sangat menuntut bantuannya. Jadi Ji Tianxing menganggupkan kepalanya dan berkata, orang yang paling memahami saya dan paling memahami saya adalah kalian berdua. Baiklah, ayo kita lakukan bersama. Setelah mengatakan itu, Ji Tianxing membawa Yunyao dan Jika dan mulai mengamati barisan pertahanan kuil. Perisai cahaya pelindung yang menutupi seluruh kuil itu seperti bola cahaya besar, tergantung di lautan awan yang luas. Perisai cahaya memiliki pertahanan yang sangat baik dan struktur yang kompleks, dengan 140 juta benang. Ji Tianxing membutuhkan waktu setengah hari untuk memahami struktur susunannya. Dia berpikir keras, otaknya bekerja dengan cepat, memikirkan tentang susunan dewas seperti apa dan metode apa yang dapat digunakan untuk memperkuat dan memperkuat susunan pertahanan. Dalam satu jam, dia mencoba lebih dari sepuluh jenis susunan dan cara ilahi, dan melakukan ratusan deduksi dan prediksi. Pada akhirnya, dia berhasil menemukan jalan. Susunan Suan Wufeng Shen diintegrasikan ke dalam susunan pertahanan ini dari 12 arah berbeda melalui pemotongan terbalik dan penggabungan titik. Tingkat keberhasilan metode ini harus di atas 90 persen. Setelah berhasil, kekuatan susunan pertahanan akan ditingkatkan lebih banyak lagi dari 3 kali. Meskipun, masih ada jarak tertentu dibandingkan dengan susunan Shen Shen tingkat menengah tingkat raja. Sekarang, lebih baik gunakan waktu untuk menyelesaikan masalah yang dibisikkan Jitian Sing pada dirinya sendiri. Setelah dia mengambil keputusan, dia memberitahu Yun Yao dan Jike tentang ide, ide, dan taktiknya dalam mengatur susunan. Baik Yun Yao maupun Jike adalah wanita yang paling disukai yang telah diwariskan oleh Raja Dewa. Mereka berbakat dan cerdas. Jitian Sing hanya mengatakannya sekali, dan mereka mengerti. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, ketiga orang itu terbang ke langit, masing-masing menempati posisi, dan mulai bekerja sama. Tentu saja, proses casting dan susunan masih didominasi oleh perilaku Jitian. Sua-sua. Wah, wah. Ketiga pria itu tampak serius, memegang formula ajaib di tangan mereka, dan terus-menerus melepaskan cahaya ajaib. Ribuan cahaya ilahi, seperti anak panah tajam, telah menembus sudut Tenggara tirai langit berwarna-warni. Setelah melakukan casting selama setengah jam, mereka membuat celah sepanjang seratus zang di sudut Tenggara tirai langit. Ini adalah langkah pertama dalam menyiapkan aray. Pertama, potong barisan pertahanan kuil. Kemudian, tiga orang Jitian Sing melepaskan cahaya ilahi, menyuntikkan ke dalam celah, dan membangun susunan kecil Suan Wu Feng Shen. Ini adalah langkah kedua, yang disebut integrasi titik. Sehari kemudian, susunan kecil Suan Wu Feng Shen selesai dan secara bertahap diintegrasikan ke dalam tirai langit, dan celahnya disembuhkan. Pemandangan seperti itu membuat semangat Jitian Sing dipenuhi dengan kepuasan, seperti yang diharapkan, metode ini dapat dilakukan. Namun, dia tidak santai. Karena dia ingin memotong 12 celah di tirai langit berwarna-warni dari arah yang berbeda, dan mengintegrasikan 12 susunan penyegel Dewa Suan Wu kecil ke dalamnya. Dengan cara ini, 12 susunan Dewa Suan Wu akan diringkas menjadi susunan Dewa Suan Wu yang lengkap. Pada saat itu, susunan Dewa Suan Wu akan sepenuhnya terintegrasi dengan tirai langit berwarna-warni, dan susunan pertahanan kuil akan diperkuat, dan kemudian akan dianggap sukses total. Pada hari pertama, Jitian Sing finish di urutan ke-12. Keesokan harinya, mereka mengulangi keterampilan lama mereka dan membuka celah ke arah lain untuk berintegrasi ke dalam susunan Dewa Kecil. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari pun berlalu. Hingga pagi hari ke-11, Jitian Sing dan ketiga anak buahnya terbang ke langit dan menyatu menjadi 10 susunan Dewa Kecil. Dalam dua hari lagi, tugas akan selesai. Meski ketiganya sangat lelah, namun memikirkan kesuksesan di hadapan mereka, ketiganya adalah pendukung yang ulet. Setelah transformasi susunan besar berhasil, mereka akan mendapatkan istirahat yang baik. Namun mendapatkan kebalikan dari apa yang diinginkannya. Pagi ini, saat matahari terbit ke timur. Di luar gerbang istana Giok, sekelompok pengunjung tak diundang datang. Sua, sua, sua. Cahaya ilahi berwarna-warni, terbungkus lebih dari 20 sosok, mendarat di lautan awan di luar gerbang. Setelah cahaya menyilaukan itu menghilang, 23 protos yang kuat muncul. Jika Jitian Sing melihat orang-orang ini, dia akan terkejut. Karena orang-orang ini adalah Yan Tiangang dan para dewa dari beberapa sekte. Namun, mereka semua terluka parah. Mereka tampak sengsara dan malu, dan penampilan mereka cukup marah. Mereka semua memasang sikap kagum, memandangi kerumunan setinggi 10 kaki, mengenakan baju besi perunggu, membawa tombak. Ya Tuhan, kami di sini. Ini adalah istana Giok. Tidak ada keraguan tentang itu. Tubuh itu tebal, kulitnya seperti batu protos yang heterogen, adalah Raja Dewa yang kuat. Dan Yan Tiangang serta para dewa dan pangeran dari semua sekte ditangkap olehnya dan harus mematuhi perintahnya. Raja para dewa asing melangkah keluar dari kerumunan dan memandangi istana Giok dengan mata dingin dan senyuman kejam muncul di sudut mulutnya. Pencuri kecil sialan, aku telah menemukan lautan untuk membunuhmu. Sekarang aku telah menemukan sarangmu. Di mana kamu akan melarikan diri. 3.247 Raja para dewa asing memiliki kepala besar dan wajah persegi, seperti batu. Selain tatapan matanya yang dingin, senyuman kejam di wajahnya juga tidak terlihat jelas. Lagi pula, protos berkulit batu seperti dia hampir setara dengan kelumpuhan wajah. Kecuali jika itu ekspresi yang sangat berlebihan, itu bisa terlihat dengan jelas. Ekspresi umum halus, hampir tidak ada reaksi di wajah. Meski begitu, sepertinya agak lucu. Tapi yang tiangang dan banyak dewa dan pangeran, tidak ada yang berani tertawa, semua menjaga postur hormat, menundukkan kepala dan berdiri dengan kagum. Tidak mungkin, pengalaman dan pengalaman sebelumnya menyebabkan keterkejutan dan ketakutan yang tak terhapuskan bagi mereka. Banyak dewa yang tidak mau mengingat kejadian itu, suatu pikiran akan hati dan empedu, takut menggigil. Masalah ini harusnya dimulai setengah bulan yang lalu. Sore itu, matahari mulai terbenam. Pijaran matahari terbenam tersebar di antara pegunungan. Yan Tiangang dan 24 dewa kuat terbang melintasi pegunungan, menuju Kaisar Agung. Saat itu, mereka hanya berjarak beberapa ratus ribu mil dari ibu kota kekaisaran, dan mereka bisa tiba dalam dua jam. Mereka akan kembali ke ibu kota kekaisaran. Suasana hati mereka sangat santai dan kewaspadaan mereka telah lama hilang. Sebelumnya, mereka dikalahkan oleh Pedang Jitian Sing dan menderita penghinaan. Untuk bertahan hidup, Yan Tiangang dan para pemimpin empat sekte serta keluarga bangsawan bergabung untuk melawan Jitian Sing dan menutupi pelarian 20 dewa superior. 25 dewa ini melarikan diri dari Istana Giyok dengan kecepatan tercepat dan akhirnya menyelamatkan nyawa mereka. Tapi luka mereka parah dan kekuatan mereka sangat lemah. Setelah tujuh hari penerbangan ke timur dan selatan lautan awan, orang tidak dapat mendukungnya. Di bawah pengaturan Yan Tiangang, mereka bersembunyi di tempat terpencil dan menyembuhkan selama 10 hari. Ketika luka semua orang stabil dan kekuatan mereka pulih, mereka terus bergegas kembali ke ibu kota kekaisaran. Sepanjang jalan, orang-orang tidak berani mengendurkan kewaspadaan mereka dan waspada terhadap pengejaran Jitian Sing kapanpun. Sekarang, orang-orang akan kembali ke ibu kota kekaisaran, Jitian Sing tidak pernah muncul. Semua orang merasa lega, dan mereka semua merasa lega. Tentu saja, para pemimpin empat sekte dan keluarga bangsawan telah berkonsultasi dengan Yan Tiangang. Kali ini, kami menanam kejatuhan besar di Istana Batu Giok. Kami kehilangan banyak hal dan dipermalukan. Bagaimanapun, mereka akan menemukan Jitian Sing untuk membalaskan dendam mereka. Lima orang kuat berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan dan rencana, serta merencanakan cara menangani Jitian Sing. Tapi inilah saatnya. Seorang pria aneh tiba-tiba muncul di langit di depan kiri tim. Tingginya sepuluh kaki raksasa, seperti menara besi. Dia mengenakan baju besi perunggu berkarat dan menyeret tombak kuno penuh karat perunggu. Pria itu tampak aneh. Wajah, leher, dan tangan di bawah armornya semuanya seperti batu. Alhasil, keseluruhan pribadinya bagaikan bukit batu, sangat kokoh dan tebal, dengan rasa tertekan yang kuat. Tapi dia hanya terlihat besar, terbang di langit, tapi kecepatannya sangat buruk. Caranya pergi juga sangat istimewa. Tidak seperti banyak dewa, seluruh tubuh bersinar, secepat kilat melintasi langit. Dia baru saja berlari melintasi langit. Tapi dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa berpindah ribuan mil jauhnya. Dan dia bisa berkedip, berkedip, dan berkedip. Seolah tak kenal lelah, tenaga pun tak akan habis. Melihat pemandangan ini, Yan Tiangang dan banyak dewa sangat terkejut dan merasa luar biasa. Dalam kesadaran mereka, bahkan dewa puncak hanya dapat berkedip paling banyak sepuluh kali, tidak lebih dari sepuluh ribu mil jauhnya. Setelah sepuluh kedipan, Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk mengatur nafas. Jika tidak, kekuatan Anda akan rusak parah dan tubuh Anda akan rusak. Tapi raksasa batu berbaju perunggu tidak terpengaruh sama sekali. Yan Tiangang dan banyak dewa terkejut, tetapi juga menyadari bahwa kekuatan raksasa batu itu sangat mengerikan. Pasti melampaui ranah Tuhan dan Raja, adalah legenda raja yang berkuasa. Saat memikirkan hal itu, semua orang sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Banyak orang memiliki gagasan yang sama di benak mereka. Ya Tuhan, Raja Tuhan, ini dia Raja para Dewa. Raja Tuhan yang legendaris muncul. Saya beruntung bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kami belum pernah melihat Raja yang kuat di Kekaisaran kami setidaknya selama 3.000 tahun. Merupakan berkah yang luar biasa untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Hahaha kami sangat beruntung untuk melihat Raja Tuhan dengan mata kepala sendiri. Ketika saya kembali, saya akan memberitahu yang lain, betapa bangganya saya. Semua orang bersemangat, hanya Yan Tiangang dan para pemimpin dari empat sekte dan keluarga bangsawan yang segera tenang setelah kegembiraan itu. Mereka semua mengerutkan kening pada firasat tersebut. Tanpa alasan, bagaimana mungkin Dewa yang kuat datang ke Kekaisaran. Terlebih lagi, tampaknya Raja Ras Alian akan pergi ke ibu kota Kaisar. Yang kuat Tuhan sudah cukup untuk menghancurkan seluruh ibu kota Kekaisaran. Apa yang Raja Dewa lakukan terhadap Kaisar? Bukankah ini buruk bagi Kekaisaran, visi, dan pola Dewa-Dewa lain tidak tinggi, dan mereka hanya peduli pada kegembiraan dan kegembiraan. Tetapi Yan Tiangang dan keempat pemimpin, status berbeda, secara alami melihat lebih jauh, berpikir lebih banyak. Saya tidak tahu apakah kekhawatiran mereka berhasil atau tidak. Mereka kurang beruntung. Raksasa batu, ribuan mil jauhnya, yang bergerak liar, tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di langit, perlahan berbalik, menatap kerumunan dengan acuh-ta'acuh. Faktanya, perasaan ilahi yang kuat sangat kuat. Pada awal jarak 70 ribu li, dia merasakan Yan Tiangang dan yang lainnya. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu di dalam hatinya, mengabaikan Yan Tiangang dan yang lainnya. Tapi sekarang berbeda. Kedua belah pihak terlalu dekat, batu raksasa menemukan bahwa Yan Tiangang dan yang lainnya adalah dewa tertinggi. Dan mereka berpakaian bagus dan bermartabat, dan mereka jelas berkuasa. Maka raksasa batu itu berbalik dan terbang menuju kerumunan. Yan Tiangang dan lebih dari 20 dewa segera berhenti. Betapapun bodohnya orang, mereka sadar bahwa itu tidak benar. Mereka berbalik tanpa ragu-ragu dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Namun, semua itu sia-sia. Segera setelah mereka hendak berpencar dan melarikan diri, raksasa batu itu melambaikan tombak perunggu dan memancarkan cahaya kemasan gelap yang menghalangi langit dan matahari. Suha, Suha, Suha. Cahaya kemasan gelap yang terang, membentuk lingkaran cahaya 500 mil, dari langit hingga menutupi Suha. Dengan cara ini, tirai langit emas gelap yang menutupi 500 li langit dan bumi terbentuk dalam sekejap sebuah mata. Sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka ditutupi dengan tirai cahaya emas. Kerumunan bergegas ke tepi tirai cahaya, mencoba membuka celah untuk melarikan diri. Tapi itu di luar kemampuan kami. Layar cahaya emas sangat kuat, bahkan jika orang mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat menggoyahkannya. Di bawah pandangan kekhawatiran dan ketakutan orang-orang, raksasa batu itu datang ke atas tirai cahaya dan berdiri dengan senyum muram di wajahnya. Semut yang kuat, senang bertemu dengan Anda. Mulai sekarang, Anda diambil alih oleh Raja Rock Hebat. 3248 Suara batu raksasa, nyaring dan bertenaga, dengan sedikit nada benturan metal. Ini adalah ciri rasial yang membuat suaranya lebih tajam dan jerah. Yang tiangang dan banyak dewa, ini baru tahu bahwa dia disebut Raja Batu. Meskipun kata, semut kuat, terdengar sangat kasar. Namun para dewa dan pangeran merasa lega saat memikirkannya. Bagi Raja yang kuat, semua semut berada di bawah Raja. Shen Wangjing adalah puncak dunia dan eksistensi kuat di puncak rantai makanan. Namun yang tiangang dan banyak dewa dan pangeran, meskipun sangat dekat dengan Raja Dewa, tetapi juga memiliki kesenjangan yang besar dengan Raja Dewa, tetaplah semut. Paling banter, mereka adalah semut yang lebih kuat. Yang tiangang dan para dewa tidak merasa marah dan terhina. Mereka hanya takut, khawatir dan cemas akan hal selanjutnya. Di saat kritis, Yan tiangang masih bisa tetap tenang. Dia tenang dan menatap Raja Batu dan berkata, Tuhan Raja Batu dari jauh, ini adalah wilayah kerajaan besar. Bagi para tamu yang datang dari jauh, kerajaan kami sangat menyambut. Terutama Raja Tuhan, yang sangat mulia seperti Anda, adalah tamu terhormat kekaisaran kami. Silakan lepaskan segel dari segelnya, dan kami bersedia membantu Anda jika Anda memiliki perintah. Wanggang dan cukup menghormati sikap Dewa Rok. Para pemimpin empat sekte dan keluarga bangsawan juga mengerti mengapa Yan Tiangang melakukan ini dan setuju dengannya. Lagi pula, Raja Dewa di depannya tidak bisa terprovokasi, jadi dia hanya bisa menawarkannya dengan baik. Jika diprovokasi, semua orang akan sengsara. Yan Tiangang berpikir, dia sangat bersemangat, bagaimana bisa Raja Rok melakukan kung fu permukaan? Benar saja. Raja batu kemenatap Yan Tiangang dan menatapnya dengan hati-hati. Setelah beberapa mata, dia menunjukkan senyum lucu di wajahnya dia. Melambaikan tangannya dan melepaskan tirai tipis yang menutupi dunia dan berkata sambil tersenyum, bagus, kamu orang tua sangat pintar. 500 ribu li di depan adalah ibu kota kekaisaran kekaisaran Dayan, bukan? Menurut arah penerbanganmu, kamu juga harus pergi ke ibu kota kekaisaran. Setelah tirai cahaya emas gelap dilepas, Yan Tiangang dan banyak dewa merasa lega dan lega. Untuk pertanyaan Raja Batu, Yan Tiangang juga dengan cepat menjawab, iya, ibu kota kaisar ada di depan kita 500 ribu li, kita juga ingin kembali ke ibu kota kekaisaran. Berani bertanya kepada Tuhan, apakah Anda akan pergi ke ibu kota kekaisaran? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Haha. Raja yang kemenyeringai dan berkata dengan cara yang lebih bercanda, ada seorang pencuri anjing tercelai yang mencuri harta yang Raja anggap sebagai nyawanya dan melarikan diri ke kekaisaran ini. Rajaku akan mengambil kembali harta itu dan merobeknya berkeping-keping. Namun, pencuri itu bersembunyi. Saya butuh banyak bantuan untuk membantu saya menemukan pencuri itu. Yan Tiangang dan banyak dewa dan pangeran adalah orang-orang pintar. Mereka memahami arti Raja Batu. Dia akan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menangkap orang-orang kuat. Seperti yang dapat Anda bayangkan, cara paling sederhana dan efektif adalah dengan membunuh Raja Yangke ke dalam istana dan mengendalikan Kaisar Dayan. Dengan cara ini, Raja Batu dapat mengendalikan kekuatan kerajaan api besar dan memanggil orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk melayaninya. Saat memikirkan hal ini, Yan Tiangang menjadi waspada. Raja Yangke memandang Yan Tiangang dan yang lainnya, lalu berkata, lihatlah kekuatan dan pakaianmu, dan dengarkan apa yang baru saja kamu katakan. Jika aku tidak salah menebak, kalian semua adalah pejabat tinggi kekaisaran Dayan, kan? Jujurlah tentang identitasmu, kalau tidak aku akan melakukannya kamu mengetahuinya. Semua orang tersapu oleh matanya, dan punggung mereka terasa dingin, ketakutan dan kegelisahan di hati mereka, parah. Pemimpin dari empat sekte dan keluarga bangsawan ragu-ragu sejenak dan semua menjawab sejujurnya, laporkan kembali kepada Tuhan Allah. Saya adalah pemimpin Kian Yuanzong, dan Kian Yuanzong adalah salah satu dari enam sekte di kekaisaran. Saya adalah penguasa Kei Tianfu. Kei Tianfu juga merupakan salah satu dari enam sekte kekaisaran. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya adalah pemimpin pavilion Ling Feng. Xiao Kei Lei Kian Ba adalah penguasa keluarga Lei kontemporer. Keluarga Lei kami telah diwariskan selama lebih dari 21 ribu tahun dan merupakan salah satu dari empat keluarga besar kekaisaran. Setelah mendengarkan jawaban dari empat orang kuat, Raja Rog tahu bahwa tebakannya benar. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat dan berkuasa. Kemudian, dia memandang Yan Tiangang dengan mata menyala-nyala dan bertanya, bagaimana denganmu? Petik dua tanda tanya, siapa ini? Orang tua, Yan Tiangang ragu-ragu sejenak, lalu dengan hormat menjawab, lapor kembali ke Raja Dewa. Seperti mereka, saya juga salah satu pemimpin dari enam sekte. Karena dia tahu tujuan Raja Batu, beraninya dia mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Tapi apakah Raja Batu akan tertipu? Dia segera mengerutkan kening, menunjukkan kemarahan, dan mencibir, Kentut. Kamu adalah yang terkuat di sini dan pemimpin semua orang. Tidak hanya semut-semut itu, tetapi juga empat leluhur dan pemilik keluarga menghormati kamu. Apakah kamu buta ketika kamu menjadi Raja? Saat dia berbicara, dia melambaikan cahaya keemasan dan memadatkannya menjadi telapak tangan emas dan menangkap Dewa yang malang. Bang! Saat dia mencubit dengan kuat, Raja Dewa meledak di tempat, berubah menjadi lumpur darah dan daging, dan memercik kemana-mana. Bahkan keilahian Raja Dewa pun hancur. Lumpur darah dan daging bercecaran di mana-mana, disemprotkan ke tubuh beberapa Dewa di sekitar mereka, dan mewarnai mereka menjadi manusia berdarah. Di hadapan Raja Dewa Yangke, Raja Dewa Delapan Alam yang unggul sangat rapuh sehingga dia rentan terhadap pukulan. Tiba-tiba kami semua kaget, takut, menggigil. Ada beberapa Dewa, pucat ketakutan, dahi langsung keluar keringat dingin, tanpa sadar berbalik untuk melarikan diri. Namun, King Rock tidak mengejarnya, dan melambai lagi untuk membuat cahaya kemasan. Suwa. Telapak tangan raksasa emas muncul, membawa lusinan hukum dan kekuatan, dari langit, menangkap Raja Dewa. Siapa yang berani kabur akan berakhir seperti dia? Raja Yangke memberikan minuman dingin, lalu dia menghancurkan Raja Dewa dan memercikkan kabut darah. Tiba-tiba, beberapa Dewa Jun lainnya yang mencoba melarikan diri, juga berhenti dan terbang kembali dengan patuh. Karena, mereka semua dengan jelas merasakan bahwa Raja Batu telah melepaskan kekuatan suci yang tak terlihat, dan telah menutup jarak ribuan mil. Mereka tidak bisa melarikan diri. Dua Dewa berturut-turut dihancurkan dan diledakkan. Adegan itu berdarah dan menakutkan, yang membuat semua orang panik dan putus asa. Yan Tiangang tidak berani berbohong lagi. Dia membungku untuk meminta maaf dan berkata, saya bingung untuk sementara waktu. Tolong jangan marah. Saya mengatakan yang sebenarnya, saya adalah kaisar kelima kekaisaran Dayan. Sekarang dia telah pensiun di belakang layar dan dihormati sebagai leluhurnya. Raja Yangke segera tertawa lebih bahagia, ternyata itu adalah leluhur kaisar Dayan, jadi lebih baik melakukannya. Mulai sekarang, Anda adalah budak raja. Jika Anda melayani raja dengan sepenuh hati, Anda tidak hanya dapat menghindari kematian, tetapi juga mendapatkan pahala dari raja. Jika kamu tidak melakukan apa yang kamu inginkan, kamu akan dibunuh oleh raja. 3249 untuk menakuti Yan Tiangang dan lainnya. Ketika raja Yangke mengucapkan kata-kata ini, dia menggunakan tangan emasnya untuk menangkap raja dewa yang terluka parah dan lemah, lalu dihancurkan dan meledak menjadi kabut darah. Bagaimanapun, kekuatan raja dewa ini tidak bagus, dan tidak bisa memainkan peran besar. Lebih tepat menggunakannya sebagai contoh. Bang! Kabut darah berkembang, dan raja dewa bahkan tidak berteriak. Itu berubah menjadi lumpur berdarah di seluruh langit. Yan Tiangang dan empat leluhur, pemilik keluarga, disiram plasma, tampak agak malu. Namun mereka takut untuk bergerak, bahkan tidak berani mengulurkan tangan untuk menyeka darahnya. Mereka semua ketakutan dan putus asa dengan kekuatan dan kekejaman raja dewa batu, dan sepenuhnya melepaskan gagasan perlawanan. Seperti yang Tuhan perintahkan, kami akan setia dan patuh. Yan Tiangang berusaha tetap tenang dan membungku untuk menunjukkan kesetiaannya. 21 dewa dan pangeran lainnya kembali kepada dewa mereka dan segera mengikuti teladannya dan membungku untuk menunjukkan kepatuhan mereka. Raja yang kecukup puas dengan ini, mencibir dan menganggup, bagus sekali, kamu bijaksana. Jangan menangis dan kehilangan muka, merupakan kehormatan bagimu untuk melayani raja. Bukan hanya kamu, tetapi juga pasukan di bawah komandomu. Sebagai seluruh kekaisaran besar, harus merasa terhormat untuk tunduk kepada raja ini. Seperti yang Anda ketahui, saya adalah penguasa suatu wilayah. Saya tidak tahu berapa banyak kaisar-kekaisaran yang berbaris untuk melayaninya. Mendengar ini, Yan Tiangang dan banyak dewa serta pangeran bergegas mengeluarkan senyuman yang bahkan lebih jelek daripada menangis, dan berbicara dengan keras di luar keinginannya. Dengan senang hati kami melayani Tuhan, Tuhan. Dengan cara ini, termasuk Yan Tiangang, 22 dewa yang kuat menjadi budak raja batu. Raja yang kesangat ingin memburu para pencuri dan mendapatkan kembali harta karunnya, jadi dia tidak menunda lagi. Dia memandang Yan Tiangang dan empat leluhur serta pemilik keluarga dan bertanya kepada mereka tentang situasinya. Dalam sebulan terakhir, akankah dewa lain memasuki kekaisaran? Raja batu bertanya dengan cemberut. Yan Tiangang dengan cepat menjawab, laporkan kembali kepada Tuhan, tidak. Apa kemuliaan raja yang berkuasa? Kerajaan Dayan terletak di bagian paling utara negara itu, dan tidak ada raja selama ribuan tahun. Alisnya bahkan lebih tinggi, dan dia bertanya lagi, tetapi nafas raja yang melacak harta karun itu menunjukkan bahwa pencuri itu berada di wilayah kekaisaran Dayan dan belum pergi. Saya ingin bertanya lagi, pernahkah ada yang kuat raja dewa di kekaisaran Dayan? Sebelum Yan Tiangang dan yang lainnya dapat menjawab, dia menambahkan, jangan katakan raja dewa yang lahir puluhan ribu tahun yang lalu, katakan saja itu dalam waktu dua puluh ribu tahun. Bagaimanapun, bajingan itu hanyalah raja berikutnya, dan fondasinya masih dangkal. Setelah pengingatnya seperti itu, tidak hanya Yan Tiangang, keempat leluhur, dan kepala keluarga semuanya berkata dengan satu suara, Raja Dewa Giyok. Selama hampir sepuluh ribu tahun, hanya ada satu Raja Dewa Giyok di kekaisaran Dayan. Petik 2 Menurut dewa-dewa, hanya Raja Dewa Giyok yang dapat memenuhi persyaratan. Raja Giyok, Raja yang kemenyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia bertanya dengan suara rendah, nama ini adalah sedikit akrab. Sepertinya saya pernah mendengarnya sebelumnya. Ngomong-ngomong, apakah Raja Dewa Giyok yang kamu sebutkan bermarga caw? Yan Tiangang dengan cepat mengangguk, menjawab dengan sangat tegas, dan nama aslinya adalah Cheo Xingyu. Tentu saja, itu dia. Raja Rok menunjukkan senyuman muram dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Melihat reaksinya seperti ini, Yan Tiangang dan keempat leluhur saling memandang dan terkejut serta khawatir. Di bawah mata Raja Batu, mereka tidak berani berbicara. Namun melalui kontak mata, pemikiran serupa muncul di benak mereka. Ya Tuhan, apakah Raja Giyok masih hidup? Anda kembali ke kekaisaran. Dengarkan Raja Batu, Raja Giyok mencuri harta karunnya. melarikan diri kembali ke kekaisaran. Tidak heran orang ini akan datang ke Kerajaan Api Besar. Ternyata dia datang setelah Raja Dewa Giyok. Sudah berakhir, jika Raja Dewa Giyok bertemu dengan orang kuat yang mengerikan, dia akan membawa bencana ke Kerajaan Api Besar. Saat lima pejabat itu terkejut dan khawatir, Raja bertanya lagi, karena Cheo Xingyu adalah Dewa Kekaisaran Dayan, wajar baginya untuk melarikan diri kembali. Siapa yang tahu di mana Gua Cheo Xingyu berada? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab oleh lima orang yang tiangang. Setiap Raja Dewa yang hadir mengetahuinya. Segera, seseorang bergegas menjawab, lapor kepada Dewa-Dewa, Gua Dewa Giyok berada di barat laut Lautan Awan. Dua puluh hari yang lalu, kami kembali dari Istana Giyok. Mendengar jawaban ini, Raja Batu langsung gembira dan menyeringai, hahaha Raja sangat bijaksana untuk mengambil alihmu. Nak, aku sangat menghargai mu. Ini adalah hadiah untukmu. Setelah itu, Raja Batu mengeluarkan batu berwarna abu-abu coklat dan melemparkannya kepada Raja Dewa. Dewa sangat gembira, dan dengan cepat membungku untuk mengambil batu itu, dengan penuh hormat dan terima kasih. Dia menggunakan akal ilahi untuk menyelidiki batu itu, baru kemudian menemukan bahwa batu itu adalah batu Dewa yang istimewa, sangat berharga. Selain itu, batu itu mencatat keterampilan rahasia sihir tingkat Raja Dewa. Mungkin, itu hanya kekuatan sihir Raja kelas bawah, dan itu adalah tipe jalanan busuk yang paling umum. Tapi ini untuk Raja. Bagi semua Dewa, itu masih merupakan harta yang tak ternilai harganya. Dengan kekuatan magis tingkat rendah Raja ini, selama Anda dapat memahaminya secara menyeluruh, Anda akan memiliki lebih banyak harapan untuk menerobos alam ilahi. Raja Dewa sangat gembira dan bersujud dengan rasa terima kasih. Terima kasih banyak atas sihir tingkat Rajamu. Bawahanku bersedia menjadi budakmu, mendengarkan oraclemu, dan melakukan segalanya untukmu. 50 kekuatan dari 50 sebelumnya mencoba yang terbaik dan sangat menderita sebelum memasuki istana Batu Giok. Akibatnya, dia tidak mendapatkan sehelai rambut pun, dan dia dikalahkan dengan mengorbankan orang lain, dengan banyak korban jiwa sekarang. Ketika Anda bertemu dengan Raja Rock, Anda bisa mendapatkan hadiah atas penampilan luar biasa Anda, dan itu adalah level Raja. Keterampilan sihir. Raja sangat bersemangat sehingga dia mengikuti Dewa Kematian. Para Dewa lainnya juga sangat iri dan iri. Kemudian, segera seseorang berteriak, Ya Tuhan, saya bersedia memimpin Anda, dan segera bergegas ke Istana Giok. Para Dewa dan Pangeran lainnya menanggapi dengan antusias dan berseru, saya tahu rutenya, dan saya ingin memimpin jalan bagi Raja Tuhan. Tidak hanya selusin Dewa dan Pangeran, tetapi juga empat leluhur dan pemimpin keluarga sangat ingin mencoba. Melihat adegan ini, hati yang tiangan diam-diam cemas, tetapi juga tak berdaya. Yah, kelompok bajingan yang melupakan kepentingan mereka sendiri benar-benar bingung dengan kepentingan mereka. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, Raja Dewa Giok juga merupakan orang-orang dari kekaisaran dan kebanggaan kekaisaran Dayan. Sekarang Raja Batu datang untuk melawan Raja Dewa Giok. Para bajingan ini tidak membela Raja Dewa Giok, tetapi mereka bersedia menjadi antek dan kaki tangan. Meskipun Yan Tiangang sangat marah, dia tidak dapat berhenti dan membantah. Karena dia tahu bahwa di bawah godaan rahasia sihir tingkat Raja dan harta karun tingkat Raja, semua Dewa dan Raja akan kehilangan akal sehat dan martabatnya. Bahkan dia sedikit bersemangat. Namun untuk status spesialnya, dia akan memiliki 3250. Paksaan dan bujukan Raja yang kemembuat banyak Dewa dan pangeran rela tunduk. Tapi dia tidak hanya licik, tapi juga pelit. Sekalipun semua orang ingin menunjukkan jalannya, dia tidak bermaksud memberi penghargaan kepada mereka. Hanya orang pertama yang beruntung yang mendapatkan batu abu-abu dan dianugerahi sihir tingkat Raja. Yang lain cemburu dan tidak berdaya. Mereka hanya bisa bekerja lebih keras, lebih berdedikasi kepada Raja Rok untuk mendapatkan pahala. Dengan cara ini, Raja Yang Ke, dengan 22 Dewa, berbalik dan pergi ke Istana Giok. Bagaimanapun, tujuannya telah tercapai, dan Kaisar yang tidak harus pergi. Dia hanya ingin pergi ke Istana Giok secepat mungkin, membunuh Ceo Xing Yu dan mengambil kembali harta karun itu. Di bawah gerbang Istana Giok, kedua puluh dua Dewa yang dipimpin oleh Yan Tiangang dikelilingi oleh Raja Yang Ke, seperti pengikut dan anjing lari. Tawa ganas Kingrok bergema di langit seperti guntur. Namun di dalam Istana Giok, tidak ada reaksi. Ji Tian Xing, Yu Nyao dan Ji Ke, yang sedang menyiapkan susunan Dewa dan memperkuat susunan pertahanan, tentu saja mendengar suara Raja Dewa Yang Ke. Selain itu, ketiganya melepaskan kesadaran ilahi mereka untuk menjelajahi pemandangan di gerbang, dan juga melihat Raja Batu dan Yan Tiangang dan lainnya. Ketiga pria itu langsung mengubah wajah mereka, mengerutkan kening, dan ekspresi mereka sangat bermartabat. Sial, sudah kuduga. Iya, Raja Dewa yang mengejar dan membunuh Cao Qing Yu memang telah menemukan tempat ini. Yan Tiangang dan para Dewa terkutuk. Mereka bahkan membuatkan kaki anjing untuk Raja Dewa dan membawanya ke sini. Yun Yau dan Ji Ke sangat marah dan ingin membunuh Yan Tiangang dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan bukan persiapan psikologis. Tetapi Yan Tiangang dan yang lainnya bola balik, tetapi di luar dugaan mereka. Raja para Dewa yang kuat telah membuat pusing kepala. Selain itu, situasi Istana Giyok lebih berbahaya. Sialan, kita telah menyelesaikan 10 formasi Dewa. Kita masih kekurangan 2 formasi terakhir untuk memperkuat barisan pertahanan yang besar. Sayang sekali. Raja Dewa terkutuk itu datang saat ini, kata Ji Ke dengan marah. Ji Tian Sing hanya mengambil satu lihatlah situasi di luar gerbang, dan kemudian dia berkonsentrasi pada casting dan aray. Mendengar kata-kata Ji Ke, dia hanya berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Abaikan dulu bajingan-bajingan itu, mari kita terus menyiapkan pertempuran. Yun Yao bertanya dengan cemas, apakah ini oke? Bisakah gerbang Candi bertahan lama? Ji? Tian Sing berkata dengan nada rendah, jika kita ingin menyelesaikan 2 susunan Xuan Wu Feng Shen terakhir, kita harus memiliki waktu setidaknya 3 hari. Meskipun susunan gerbang Istana Suci telah diubah, jika orang-orang itu menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu mendukung selama 3 hari. Mendengar ini, kedua gadis itu menjadi lebih khawatir, dan alis mereka semakin khawatir. Ji Tian Sing menghibur, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Mari kita lakukan yang terbaik dan dengarkan takdir. Aku membangunkan yang lainnya, kita seharusnya bisa menghemat banyak waktu dengan merapal Dharma dan menyusunnya bersama-sama. Bagaimanapun, Lin Sui, Bai Long, dan Ni Fei Yun telah ditutup selama beberapa waktu. Kondisi mental dan kekuatan mereka harus dipulihkan. Benar saja. Ji Tian Sing mengorbankan kapal perang dan pagoda, membangunkan orang-orang, dan mereka muncul satu demi satu. Sua, sua-sua. Dibandingkan dengan sebelum penutupan, kelelahan di wajah orang-orang menghilang, dan semangat mereka pulih dengan cepat. Setelah semua orang tiba, Ji Tian Sing memberikan penjelasan singkat tentang situasi dan situasi saat ini. Mereka semua mendengar bahwa Raja Dewa bersama Yan Tiangang dan yang lainnya terbunuh di luar gerbang istana. Mereka semua gugup dan cemas. Namun, ketika orang-orang melihat ketenangan Ji Tian Sing, mereka menjadi jauh lebih stabil. Selama Ji Tian Sing tenang, pikiran mereka akan lebih tenang. Oleh karena itu, Ji Tian Sing menyampaikan kepada publik gagasan, rencana, dan taktiknya dalam mengatur pertempuran. Dia mengatur posisi umat, mengatur formasi, dan mengatur susunan ketuhanan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bagi semua orang, dengan pengalaman mengubah susunan reinkarnasi sebelumnya, tidaklah sulit untuk menyusun susunan Xuan Wu Feng Shen. Bagaimanapun, mereka mengikuti perintah Ji Tian Sing dan melakukan yang terbaik untuk menyebarkan Dharma. Kesulitan sebenarnya terletak pada kemampuan Ji Tian Sing untuk menganalisis susunan ilahi secara menyeluruh dan memahaminya secara mendalam. Segera, Ji Tian Sing memimpin orang-orang dan mulai melemparkan susunan ajaib. Dan kali ini, Raja Yang Kedanian Tiangang berdiri di luar gerbang istana beberapa saat, tetapi tidak ada gerakan. Mereka khawatir. Apa yang sedang terjadi? Raja Yang Kemengerutkan kening dan memandang Yan Tiangang dengan perasaan tidak senang. Dia bertanya, Bukankah kamu pernah memasuki kuil ini sebelumnya dan masih bertarung di dalamnya? Bukankah kamu sudah memberitahu Raja bahwa ada binatang buas yang menjaga istana? Provokasi, tapi juga dengan sengaja melepaskan kekuatan suci yang kuat. Menurut hukum, binatang buas dan Raja Dewa Giyok di istana seharusnya sudah terdeteksi sejak lama. Apakah mereka berinisiatif menyerang? Atau gigi? Mereka harus merespons. Yan Tiangang sedikit bingung. Dia dengan cepat menjelaskan, Katakan pada Tuhan Allah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika kami meninggalkan kuil, ada seekor binatang buas di dalamnya, dan seorang pemuda membantunya. Meskipun kami dikalahkan dan dievakuasi, binatang buas itu juga terluka parah dan sekarat. Hanya pemuda teran yang terluka ringan. Kenapa ada anak muda dari rasku lagi? Raja yang kemengerutkan keningnya dengan keras, dan wajahnya bahkan lebih tidak senang. Pemilik rumah keitian dengan cepat menjelaskan, Ya Tuhan, pemuda teran itu juga pergi ke kuil untuk mencari harta karun. Saya tidak tahu mengapa dia ingin membantu binatang buas itu. King Rock berpikir sejenak dan bertanya, Apakah maksudmu pemuda teran mungkin juga ada di kuil? Yan Tiangang dengan cepat mengangguk, wajahnya dingin, dan nadanya tegas, ada kemungkinan ini. Tentu saja, saya harap dia masih di istana. Jika Jitian Sing benar-benar ada di kuil, maka keinginannya akan terkabul. Hanya saja bahwa Raja yang kedatang untuk membalas dendam dan membunuh Jitian Sing. Dia juga bisa membalaskan dendam semua kekuatan besar. Raja Dewa yang kemelambaikan tangannya yang besar dan berkata dengan nada tidak setuju, tidak peduli siapa yang bersembunyi di istana, dia akan mati hari ini. Karena mereka tidak mau tampil sebagai kura-kura, kami akan menghancurkan istana dan membunuh mereka secara langsung. Setelah itu, Raja Batu memberi perintah kepada rakyatnya, naiklah bersama-sama dan ledakan gerbang ini hingga terbuka. Jika Raja Batu bertindak sendirian, tentu saja dia harus melakukannya sendiri. Tapi sekarang berbeda, ia dikelilingi oleh 22 anjing pelari yang semuanya antusias. Tentu saja, terserah pada Antek untuk mendobrak pintu. Master Pavilion Ling Feng mengajukan diri, Ya Tuhan, kami telah memecahkan susunan pertahanan gerbang sebelumnya. Tunggu sebentar, kami akan segera membukakan pintu untuk Anda. Dengan itu, Master Pavilion Ling Feng terbang ke gerbang istana dan mulai melemparkan sihir. Master Kei Tianfu, Patriar Kian Yuan dan Lei Kian Ji tidak mau kalah, jadi mereka terbang untuk membantu. Bahkan Yan Tiangang tidak ingin melewatkan kesempatan pertunjukan ini dan memulai dengan empat orang kuat. Terima kasih telah menonton!